Intro Yo, halo semuanya Gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat ya? Harus tetap sehat dong? Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas Girl From Nowhere Season 2 di episode kelimanya ya Dimana akan bercerita tentang ospek atau masa orientasi siswa Yang saya yakin kalian semua udah pernah merasakannya Tapi eh tapi, bisa bayangin gak? Jika ospek yang kalian jalanin akan semenyenangkan seperti episodenya mbak nano kali ini Oke, seperti biasa tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi Langsung saja kita gas kuih Intro Dibuka dengan sebuah acara inisiasi siswa atau ospek ataupun masa orientasi siswa ya Dimana acara ini tuh dipimpin kakak kelas yang bernama Gay Nah, sebelum acara dimulai, para siswa ini diberi hidangan Mereka pada seneng dong karena dapat makan gratis Tapi bukan kelezatan yang mereka dapatkan, melainkan suatu hal yang menjijikan Dimana mereka tuh dikasih makan bubur ayam Eh, bubur belatung maksudnya Sampai-sampai ada yang muntah karena dipaksa memakannya Gimana tuh sensasinya Setelah kejadian itu, para siswa baru ini diajari sebuah moto Dimana berbunyi, kalau bertemu piksu boleh berpaling Tapi kalau bertemu senior harus memberi hormat Aduh, tersesat oh tersesat Dilanjutkan dengan mengajarkan siswa baru Dengan menyanyikan sebuah lagu dan juga harus menarikannya Dengan tarian apa ini? Tarian belatung kah? Untung saja lagunya bukan wik-wik-wik ya Seorang siswi angkat tangan dong Karena merasa gak bisa menarikan tarian belatung kayak gitu Kayak pun akhirnya membatalkan tarian tersebut Tapi, malahan dia menyuruh hal yang lebih absurd ya Dimana para siswa harus berbaris Dan setiap kepalanya harus berada di bokong temannya Dan kegiatan itu disebut lipan manusia Emang udah sowak nih kakak kelas Mbak Nano menunjukkan eksistensinya dengan tawas syahdunya Mbak Nanonya komplain lah Kegiatan macam apa ini? Ini sih lebih mirip dengan pelecehan seksual bos Kay pun menanyakan dengan songongnya Ada yang sependapat dengan Mbak Nano? Tidak ada yang berani menjawab Kecuali Yuri Yang ternyata masih sehat walafiat full set no minus Pertemuan mereka pun dibuat sedramatis mungkin ya Dimana kita akan flashback di ending episode 4 Dimana Yuri-nya kan melek lagi ya Dan di ending episode 3 juga ternyata Yuri berterima kasih Karena Mbak Nano sudah menghidupkannya Yuri-nya tuh mau berguru sama Mbak Nano Untuk beberapa waktu Biar apa? Biar jadi psikopat lah BTW mereka goyang-goyang kayak biduan Pandora aja ya Mbak Nano sama Yuri akhirnya dihukum Dan mereka harus membuka kemejanya dong Hai Dan yang lebih parah Akhirnya semua siswa baru harus buka kemeja juga Tak lupa Kay pun memotonya buat kenang-kenangan Setelah selesai acara Kay didatangi Bapak Kepala Sekolah Dimana Kay kena semprot Karena video ospeknya yang keterlaluan tersebar Namun Bapak Kepala Sekolah hanya memperingatinya Agar jangan sampai video-video seperti ini tersebar lagi Kenapa cuma diperingati? Karena Bapak Kepala Sekolah ini temen dekatnya Bapaknya si Kay Jadi ya si Kay ada backingannya lah Mbak Nano bertemu Yuri dan menanyakan Mau lu apa sih Yuri? Yuri-nya menyatakan menegaskan Dan meyakinkan bahwa Yuri itu mau belajar sama Mbak Nano Kenapa sih Mbak Nano takut galah ya? Mbak Nano pun meninggalkan Yuri dengan mengatakan Kamu tahu kan apa yang akan terjadi saat dekat-dekat Mbak Nano? Seperti yang kita tahu ya Dimana ada Mbak Nano disitu akan kacau Tapi Yuri-nya malah cengar-cengir kekirangan Keesokan paginya Kaynya kesel dong Videonya tersebar Dia berniat melakukan operasi HP Namun saat para siswa baru mengeluarkan HP Mereka mendapat video baru dimana pembulian yang dilakukan Kay Disini Kay langsung tahu siapa pelakunya Yap, ternyata Mbak Nano yang dari tadi cengar-cengir mulu Mbak Nano-nya pun menyampaikan unek-uneknya Dengan bertanya Sebenarnya kamu tuh mau memperkuat persatuan? Apa mau melakukan penindasan sih? Kayaknya emosi Karena dia selalu menganggap apa yang dilakukan untuk persatuan Namun berdasarkan data dan fakta sudah jelas tertera Itu adalah penindasan ya Semua siswa baru kena hukuman Kecuali Mbak Nano yang akan mendapat hukuman spesial Pakai telur karet 2 pedes pastinya Mbak Nano-nya pun bersantai Layaknya di pantai menikmati pemandangan siswa-siswa yang kena hukuman Giliran Mbak Nano pun tipe Dimana seluruh tubuhnya dipenuhi balon Dan teman-temannya harus memecahkan balon tersebut dengan mata tertutup Menggunakan tongkat baseball Ngilu gak tuh? Ya kali cuma balonnya yang meletus Kalau yang lain gimana ya? Tapi di situasi seperti ini Mbak Nano tetap bisa menikmatinya Dan merasa geli-geli sedap mungkin ya Karena Mbak Nano ngekek mulu ya Kay ini jadi ketrigger dong Akhirnya dia turun tangan dan Boom! Headshot Dua buah baso dilumuri saus sambal menggelinding dari kepala Mbak Nano Pak kepala sekolah pun menemui Kay Dan merasa ini sudah keterlaluan Namun dia akan tetap menutupi kasusnya Asalkan Kay ini get out dari sekolahnya Diga bulan kemudian Kay ini mendapat sekolah baru Dan dia harus menjalani ospek ya Kakak kelasnya cukup ramah-tamah Walaupun tampilannya kayak gini ya Hingga Kay bertemu dengan kakak kelas yang ngomong Kalau bertemu biksu boleh berpaling Tapi kalau bertemu kakak kelas harus memberi hormat Dan siapa lagi kalau bukan Mbak Nano Mbak Nano memberitahu bahwa kehidupan Kay di sekolah barunya akan menyenangkan Mbak Nano mulai bermain dengan menyebar berita hoaks bahwa Kay itu megang-megang bokongnya dong Sontak semua orang langsung marah pada Kay Mbak Nano akan memberi imbalan jika ada yang bisa membuat Kay mengaku Kay yang merasa gak ngelakuin tuh gak mau ngakulah Dia pun terus dipaksa ngaku hingga akhirnya bubung puyuhnya terancam Dan ya mau tidak mau ya Daripada jadi bubung puyuh geprek kan Tapi nas Bumbung puyuhnya malah nangis Dan Kay pun jadi bahan tertawaan Oke kita masuk ke level berikutnya Atas dasar kesetaraan gender ya Siswa-siswa ini disuruh berpakaian yang berlawanan Jadi laki-laki pakai baju perempuan Nah perempuannya pakai baju laki-laki Walaupun kegiatan ini mengocok perut ya Tapi mereka sangat menikmatinya Hingga giliran Kay yang sudah pasti tampak terdekan ya Dia masuk ke kubuk derita dan bagaikan lenyap di telan bumi Kaynya tuh gak nongol lagi dong Ternyata eh ternyata Kaynya kabur Saat dalam pelariannya Kay terkejut melihat Yuri Hingga akhirnya dia pun tertangkap juga Kay pun terpaksa menggunakan kostumnya Dimana moka badut bodi biduan Seksi hot bahenol pokoknya semlehoi guri-guri nyoy Tapi asem banget sih mukanya si Kay ini Karena Kaynya tadi kabur Akhirnya temen-temennya dapat hukuman Kenapa? Ini salah satu cara mbak Nano ya Untuk memunculkan kebencian temen-temennya terhadap Kay Jadi mereka menganggap hukuman yang didapat Karena Kay lah biang peroknya Melihat hukuman yang dilakukan Kayaknya mereka ini diprioritaskan buat ikut ninja warrior deh Acara penghormatan kepada para senior pun dilakukan Dan disini Kay mendapat tugas untuk memberikan penghormatan Kepada yang lebih senior dari mereka Yaitu sekor doki bernama Lucky Kay pun dengan terpaksa melakukan penghormatan tersebut Karena dia kan terus-terusan ditindas ya sama mbak Nano and the gang Jadi ya mau gimana lagi ya Tapi kasian juga sih liat sih Kay dikayak gituin Kesialan belum selesai Karena Kay tidak boleh tidur di dalam oleh temen-temannya Dia pun marah-marah lah sama lagi Dan saat itulah mbak Nano datang Kay pun menanyakan Maunya apa sih nok Namun mbak Nano nya malah ngelepasin Lucky Dan menutup Kay lah pelakunya Emang bener-bener mbak Nano eh Dicari sampai pagi gak ketemu Dan akhirnya Lucky hilang dong Dan disini mbak Nano meminta Agar ada doki peliharaan baru Sontak saja semua orang menatap Kay Kay pun dibaksa dong menjadi doki Sekuat apapun Kay menolaknya Dia tidak punya daya dan kuasa Dia harus berpura-pura menjadi doki yang setia pada pemiliknya Dan mematuhi setiap perintah yang didapatnya Oh kasihan Oh kasihan Sungguh kasihan Perannya menjadi doki berlanjut hingga malam Dimana dia harus tidur di kandeng ya Mbak Nano mengatakan Lebih baik jadi doki daripada jadi lipan Kay bisa kok berbuat seperti ini pada adik kelasnya nanti Tapi kalau masih hidup Waduh Kay pun menangis Sembari memohon-mohon agar mbak Nano melepaskannya Tapi mbak Nanonya malah cuek bebek Bodo amat dan meninggalkan Kay Datanglah malekat penyelamat Kay Yaitu Yuri Yuri datang untuk melepaskan Kay Tapi disini mbak Nanonya nongol lagi dong Dan menanyakan Oi Yuri ngapain lo Yuri nya menjawab Bahwa cara yang dilakukan mbak Nano tuh lelet Yuri nya udah gak sabar Yuri pun berteriak bahwa Kay nya kabur Waduh Gak jadi malekat penyelamat dong Kay pun jadi buronan ya Untung saja Dia dapat ngumpet sana ngumpet sini Hingga akhirnya Kay dapat meloloskan dirinya ke pinggir jalan Kay pun melihat sebuah mobil pick up ya Dan dia nebeng tanpa ketahuan Akhirnya Kay pun dapat tersenyum dalam tangisannya Dan bedapa gembiranya dia Karena dia terlepas dari penindasan yang dia alami Dan film pun Masih lanjut dong Bagikan keluar dari lubang buaya Masuk ke lubang buaya lagi dong Karena pick up tadi mengarah ke tempat ospeknya Degdegdukser lah si Kay ini Dia mencoba ngumpet sana Ngumpet sini Namun usahanya kali ini sia-sia Kay ketahuan dan memutuskan nyebur Ke suatu danau kecil Disini mbak nanonya nongol Diikuti Yuri yang membawa tubuh laki yang sudah is dead Mbak nanonya nanya Beginikah caramu Yuri Sampai-sampai tega membunuh laki Yuri nyan jawab Iya dong gimana Asik kan Lebih cepat lagi Yuri pun membuat sayembara Barang siapa dapat memukul kepala Kay paling banyak Maka dia akan jadi ketua kelas Dan gak usah ikut ospek lagi Siswa baru ini pun berbondong-bondong Memukuli Kay Yuri berpendapat bahwa Kalau Kay ini dilepaskan Nanti dia bisa membuli siswa-siswa baru Namun mbak nanonya menjawab dengan Wow Mbak nano berkata Kalau Yuri tuh terlalu cepat menilai seseorang Yuri nya kaget dong Dan dia berencana Untuk menggantikan posisinya mbak nano Mbak nanonya menjawab lagi Sok atuh Tunggu apa lagi Dan film pun selesai Yose Akhirnya Kelar juga episode 5 nya ya Dimana menyedihkan juga sih Kalau liat Kay ditindas habis-habisan kayak gitu Dan suatu hal yang bisa kita simpulkan dari episode ini tuh Yuri orangnya gak sabaran ya Maunya satset-satset Kelar Kalau mbak nano kan Sukanya step by step gitu Alias mengintimidasi secara perlahan Sungguh sifat yang bertolak belakang ya Dan katanya Yuri juga mau ambil posisinya mbak nano kan Menarik sih Patut kita nantikan Oke sekian dulu untuk video di kesempatan kali ini Terima kasih yang sudah nonton Sampai selesai Kita jumpa lagi di video selanjutnya Ciao Sampai jumpa lagi